Setelah sebelumnya sempat mendapatkan sejumlah sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI terkait tewasnya supporter Persija, kabar mengejutkan kembali harus diterima supporter Persib. Pelatih Roberto Carlos Mario Gomez memastikan akan mengakhiri kerjasamanya dengan tim Maung Bandung di musim kompetisi lega 1 musim depan. Sehari Pasca, menderita kekalahan dari pemuncak klasemen PSM Makassar, tim Persib Bandung, tiba di Bandara Internasional Hussein Sastranegara Bandung, kami siang. Kedatangan anggota tim disambut antusiasme ratusan Boboto yang telah memenuhi terminal kedatangan Bandara Internasional Hussein Sastranegara. Performa Persib yang semakin menurun akibat sejumlah sanksi yang dikerima berujung pada 4 hasil minor dari 5 lega terakhir di Liga 1 Indonesia. Menyebabkan tribuan Boboto menggelar aksi dukungan terhadap Mario Gomez dan kolega. Meski mendapatkan dukungan luar biasa dari Boboto, namun perahara di tubuh Persib belum berakhir. Hal ini terjadi usai pelatih mereka asal Argentina, Roberto Carlos Mario Gomez, memastikan tidak akan menahkodai tim Maung Bandung di musim kompetisi lega 1 musim depan. Tidak harmonisan dengan pihak manajemen di tengah raih menjadi penyebab utamanya, Gomez berniat menganulir durasi kontraknya selama 2,5 musim dengan Persib. Tidak hanya itu, Gomez juga menilai pihak manajemen tidak mendukung penuh perjuangan tim untuk meraih juara Liga, hingga memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak dengan tim asal Bandung tersebut. Kini Persib masih bertenggar di peringkat tiga atau terpaut lima angka dari pemuncak lasmin sementara PSM Makassar. Freddy Bangun, Bandung.